Halo apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat Kali ini si Braya akan membahas sebuah alur cerita film yang diambil dari kisah nyata Yaitu tentang seorang legenda sniper muslim dari Iran yang sangat terkenal akan kehebatannya Dia juga dinobatkan sebagai salah satu sniper terbaik di dunia Oke tidak usah berlama-lama karena film ini sangat seru dan menegangkan Kita langsung saja ke ceritanya Di awal film memperlihatkan pasukan tentara Irak sedang menuju perbatasan dengan membawa dua orang Sandra yang katanya akan dibebaskan Diketahui kedua Sandra ini adalah seorang kakak beradik yang berasal dari negara musuh mereka yaitu Iran Sesampainya di sana seorang perwira bernama Kodir mengatakan Kalau dari kedua Sandra itu hanya ada satu yang akan dibebaskan Mendengar hal tersebut satu Sandra bernama Hussein meminta adiknya saja yang dibebaskan Sempat terjadi perdebatan antara Hussein dan sang adik Hingga pada akhirnya adiknya terpaksa menjadi orang yang akan pergi Namun baru saja berjalan beberapa langkah Perwira Kodir malah menyuruh anak buahnya untuk menghabisi sang adik Hal tersebut tentu membuat Hussein langsung berteriak histeris Ternyata Hussein juga berniat dihabisi padahal Hussein dan adiknya hanya seorang warga sipil Ketika Hussein akan ditembak tiba-tiba muncul serangan dibalik kegelapan Yang langsung menghabisi satu persatu tentara Iraq Diketahui kalau serangan tersebut berasal dari seorang legenda sniper Iran bernama Muhammad Abdul Zarin Zarin selama ini begitu disegani oleh para tentara Iraq dan sudah lama menjadi buah bibir atas keganasannya Perwira Kodir yang tahu kalau serangan itu berasal dari sang legenda sniper Iran Ia pun memutuskan untuk menyerah apalagi semua anak buahnya sudah tidak ada yang tersisa Di sini Zarin akhirnya melepaskan Kodir karena ia tidak mau menghabisi musuh yang sudah pasrah atau menyerah Sementara itu Hussein akan dibawa Zarin menuju kem tentara Iran Singkat cerita perwira Kodir mengadu kepada para petingginya Kalau ada seorang sniper yang telah menghabisi seluruh anak buah Kodir sampai tidak tersisa Para petinggi Iraq yang mendengar kesaksian itu langsung sadar kalau sniper tersebut tak lain adalah Zarin Zarin juga ternyata sudah banyak sekali menghabisi para tentara Iraq khususnya saat di medan perang Para petinggi Iraq tampak cemas karena Zarin pasti akan terus membantai pasukannya Dan hal itu akan membuat pasukan Iraq menjadi kena mental Pada akhirnya para petinggi Iraq memutuskan untuk mendatangkan seorang sniper andalan mereka bernama Roshid Diketahui Roshid adalah pemimpin pasukan khusus yang juga terkenal akan keahliannya dalam menggunakan senjata sniper Terlihat Roshid datang kesana dengan membawa dua orang muridnya yang selama ini dididik langsung oleh Roshid Setelah itu Roshid berpidato di depan para tentara Iraq Roshid mengatakan kalau Zarin adalah seorang sniper yang tidak dapat disepelekan Dia adalah orang yang gigih dan sangat berpengalaman memahami setiap medan perang serta ahli strategi Bukan hanya itu, Zarin juga merupakan orang yang handal dalam berkamuplase Sehingga orang akan sulit mencari keberadaan Zarin ditambah akurasi setiap tembakannya hampir 100% Roshid memahami hal tersebut karena dulu ia pernah berhadapan langsung dengan Zarin di medan perang Akan tetapi Zarin bukanlah Tuhan yang tidak bisa dikalahkan sehingga mereka tidak perlu minder melawan Zarin ketika bertemu dengannya Kemudian Roshid memperkenalkan dua orang muridnya yang ia didik langsung menjadi sniper tangguh yang tidak akan kalah melawan Zarin Diketahui kedua orang muridnya itulah yang akan dikirim Roshid untuk mengintai Zarin Kemudian sebagai bukti dari perkataannya, Roshid akan mengetes kemampuan dari kedua muridnya tersebut Yaitu dengan cara menjadikan tiga orang tawanan sebagai target Setelah satu tawanan tumbang, dua orang tawanan lain mencoba untuk kabur Namun dengan mudah mereka juga dapat dihabisi oleh kedua muridnya Roshid Adegan berpindah ke kem pasukan Iran dan disini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Amireza Diketahui Amireza adalah komandan pasukan Iran yang selama ini memimpin pasukan Disini Amireza memberi tahu bahwa hanya kalau musuh sedang mengumpulkan banyak tentara untuk melawan mereka Oleh karena itu mereka harus lebih waspada karena bisa saja mereka tiba-tiba diserang secara mendadak oleh tentara Irak Di sisi lain ternyata Zarin sedang mengintai musuh walaupun hanya seorang diri Tanpa rasa takut Zarin berada di wilayah pasukan Irak hanya untuk memantau pergerakan mereka Tak lama dari itu Zarin dihubungi oleh sang komandan yaitu Amireza agar segera kembali ke kem Sebelum pergi kita diperlihatkan kesolehan Zarin yang mana saat itu ia memberi makanan kepada sekumpulan semut yang kebetulan ada di dekat persembunyiannya Zarin mengucap maaf karena telah mengganggu sekumpulan semut tersebut Diketahui selama ini Zarin juga cukup terkenal akan kebaikan ahlaknya Kembali ke markas pasukan Irak Terlihat Roshid dan perwira Qodir sedang berdiskusi tentang dimanakah posisi Zarin biasa bersembunyi mengintai mereka Roshid yang sangat berpengalaman Ia pun mengatakan kalau Zarin mampu menembak tentara mereka dari jarak ribuan meter Mendengar hal tersebut Qodir tidak percaya karena ia belum pernah menemukan orang yang bisa menembak dari jarak sejauh itu Roshid menegaskan kalau ia lebih paham tentang Zarin daripada siapapun Dan Qodir jangan pernah sekali-kali berani meragukan argumennya Di balik itu terlihat Zarin sedang mengajari para tentara Iran tentang bagaimana menjadi seorang sniper hebat Di sini Zarin mengatakan kalau jadi seorang sniper harus tahan dari segala cuaca dingin ataupun panas Ditambah juga harus bersabar dalam menunggu setiap targetnya Zarin mengatakan kalau ia pernah menunggu seorang target dengan berdiam diri selama beberapa hari hanya untuk satu target Setelah itu Zarin mendatangi Hussein yang dari tadi terus memperhatikannya di belakang Kita tahu Hussein adalah orang yang dulu diselamatkan Zarin waktu di awal film Di sini Hussein memohon kepada Zarin untuk mengajarinya menjadi seorang sniper tangguh sama seperti Zarin Melihat kesungguhan Hussein, Zarin pun dengan senang hati akan menjadikan Hussein sebagai muridnya Adegan berpindah ke Roshid serta para tentara Irak yang sekarang mendatangi perbatasan Ternyata mereka kesana untuk menganalisis kejadian dari penembakan yang dilakukan Zarin beberapa malam kemarin Roshid dengan instingnya mampu membayangkan keberadaan Zarin pada saat ia melakukan penyerangan Setelah cukup lama menganalisa, Roshid sadar kalau Zarin sering datang ke perbatasan untuk mengintai para tentara Irak Oleh sebab itu, Roshid meminta kedua muridnya untuk tetap di sini hingga mereka berhasil menghabisi Zarin Malam harinya terlihat sesepuh tentara Iran mencoba menawarkan makanan kepada Hussein Akan tetapi, Zarin menyuruh Hussein agar tidak makan karena untuk menjadi sniper handal Hussein harus membiasakan diri berpuasa Hal tersebut tak lain agar Hussein bisa mendapatkan ketenangan jiwa Jika Hussein sudah mendapatkannya, maka ia akan mudah mengatur fikirannya untuk lebih fokus ketika membidik musuh Kemudian, Zarin juga menyuruh Hussein untuk tidur di lantai sama seperti dirinya Yaitu agar Hussein bisa lebih membiasakan diri menjadi seorang sniper Kesokan harinya memperlihatkan Hussein yang sekarang tengah dilatih fisik oleh Zarin sampai ia benar-benar kelelahan Setelah itu, Zarin juga mengajari Hussein bagaimana cara berkamuplase Terlihat, Zarin yang tak segan memarahi Hussein karena teknik kamuplasenya terlalu gampang ditebak Ketika Hussein akan minum, Zarin melarangnya karena menjadi seorang sniper Hussein harus membiasakan diri menahan lapar dan dahaga selama mungkin Di sini, Zarin mengatakan kalau menjadi seorang sniper handal tidak akan semudah yang dibayangkan Hussein Setelah itu, Zarin mengajak Hussein untuk pergi ke dekat wilayah musuh Di sana, mereka berhasil menemukan dua orang tentara Irak yang sedang sholat Hussein yang melihatnya, ia pun mengatakan kalau ini adalah kesempatan bagus untuk menghabisi kedua tentara Irak tersebut Akan tetapi, Zarin mengatakan kalau ia tidak akan pernah menembak musuh dalam keadaan beribadah Zarin menjelaskan kalau mereka memang adalah musuh di medan pertempuran sebagai seorang manusia Namun jika ia berani menembak mereka dalam keadaan sholat, sama saja ia sedang menantang Tuhan Kita sebagai orang yang lemah tidak mungkin menang jika harus melawan Tuhan Kemudian, Zarin membawa Hussein ke tempat latihan menembak Terlihat Hussein yang terus menembak target namun tidak ada satupun yang tepat Zarin meminta Hussein agar berkonsentrasi dan fokus namun lagi-lagi Hussein tidak bisa melakukannya Pada akhirnya, Zarin mengajak Hussein untuk kembali saja ke kem mereka Di sini, Hussein menjelaskan wajar saja ia gagal menembak karena senjata yang ia gunakan sudah sangat usang Apabila Zarin menggunakan senjata yang Hussein bawa, belum tentu Zarin juga bisa menembak sasaran dengan tepat Merasa tertantang oleh muridnya, inilah yang dilakukan Zarin Setelah itu, Zarin mengatakan kalau kehebatan seorang sniper tidak tergantung kepada senjatanya Melainkan skill individunya Zarin juga menerangkan kalau Hussein harus bisa bersatu dengan senjata yang ia gunakan Agar senjata tersebut bisa diarahkan sesuai keinginan Hussein Hussein yang tampak pesimis malah mengungkapkan kalau sampai kapanpun Ia tidak akan mungkin bisa seperti Zarin dan mulai sekarang ia ingin berhenti menjadi seorang sniper Mendengar perkataan itu dari mulut Hussein, Zarin tentu sangat kecewa lalu bergegas pergi meninggalkan Hussein Malam harinya, Zarin yang tidak melihat Hussein, ia pun mencoba bertanya kepada sesepu apakah sesepu melihat Hussein Sesepu mengatakan kalau setelah sholat maghrib, ia sempat bertemu Hussein dan katanya Hussein akan pergi ke perbatasan karena kangen dengan adiknya Mendengar hal itu, Zarin langsung merasa khawatir karena ia tahu kalau perbatasan adalah tempat yang sangat berbahaya bagi Hussein Di sisi lain, ternyata dugaan Zarin benar karena kita tahu dua sniper murid Roshid sudah standby di sana dari hari kemarin Terlihat, satu murid Roshid berhasil menemukan Hussein yang tengah menangis meratapi kematian adiknya Tak lama, Hussein langsung ditodong senjata dari belakang oleh satu orang muridnya Roshid Ketika Hussein akan dihabisi tiba-tiba Ternyata itu adalah Zarin yang datang untuk menyelamatkan Hussein Di sini, Zarin meminta Hussein untuk berlari ke depan sebagai umpan Hingga pada akhirnya, Zarin berhasil menghabisi murid Roshid yang kedua Kesokan harinya memperlihatkan kedua murid Roshid yang kini dibawa ke markas pasukan Irak Roshid yang mengetahuinya tentu merasa sangat marah kepada Zarin Pada akhirnya, Roshid nekat mengirim pasukan untuk menyerang kem pasukan Iran secara mendadak Sementara, ia sendiri juga akan turun langsung sebagai sniper yang akan memburu Zarin Di balik itu, di kem pasukan Iran Terlihat Hussein yang mendatangi Zarin sambil membawa makanan dan langsung meminta maaf atas semua sikapnya Namun ternyata, Zarin sedang menangis sambil memandangi foto keluarganya Di sini, Zarin mengatakan kalau ia sangat rindu dengan keluarga Zarin Namun demi membela negara, ia tetap akan berjuang sampai titik darah penghabisan Di sisi lain, pasukan Irak yang dipimpin oleh Roshid kini sudah mendekat ke area kem Iran Serangan mereka diawali dengan Roshid yang menghabisi para pasukan Iran Termasuk si sesepuh Iran yang berada di benteng pertahanan luar Mengetahui benteng pertahanan sedang diserang oleh sniper Zarin langsung membawa senjata dan ingin segera bergegas ke sana Hakan tetapi, hal itu sempat dicegah oleh komandan Amireza Amireza memberitahu kalau serangan sniper tersebut hanya untuk memancing Zarin keluar Mendengar rali itu, Zarin menjelaskan kalau ia sudah lama berteman dengan kematian Sehingga ia tidak akan gentar melawan siapapun Zarin tidak mau kalau sampai pasukan pertahanan habis hanya karena Zarin tidak mau keluar Soal ia mati atau tidak nantinya, itu sudah diatur oleh Tuhan yang maha kuasa Pernyataan tersebut ternyata didukung oleh salah satu rekan Zarin Ia mengatakan kalau sniper musuh mungkin hanya bisa dihentikan oleh Zarin seorang Pada akhirnya, Zarin dan rekannya bergegas ke medan pertempuran hingga mereka berada di garda terdepan Di sini, Zarin yang kesulitan mencari keberadaan sniper musuh Ia pun berencana akan terus maju seorang diri Di sisi lain, Rosit yang sudah lebih dulu di sana sedikit diuntungkan dengan keadaan tersebut Rosit bisa saja menghabisi Zarin sekarang Akan tetapi, Rosit malah memberi isyarat kepada Zarin Agar mereka bisa berdua layaknya seorang sniper sejati Ternyata alasan Rosit tidak langsung menembak Zarin Yaitu karena waktu di pertempuran dulu, Zarin pernah memojokannya Akan tetapi, Zarin tidak menghabisi Rosit dan hanya menembak satu jarinya saja Menyadari akan hal itu, Zarin pun segera menjawab tantangan tersebut dengan berpindah posisi Ketika mereka berdua sudah saling mendodongkan senjata Ternyata Rosit lebih cepat hingga membuat Zarin akhirnya tewas Setelah itu, Rosit memberikan instruksi agar seluruh pasukan Irak maju Karena sekarang sniper yang ditakuti mereka sudah berhasil dihabisi Serangan tersebut tentu membuat pasukan Iran sangat kewalahan Mengingat persenjataan Irak jauh lebih lengkap dari pasukan Iran Di balik itu, ternyata Zarin tadi cuma pingsan Karena tembakan Rosit hanya mengenai samping kepalanya saja Kemudian, Zarin pun mulai menghabisi satu persatu tentara Irak Menyadari kalau Zarin masih hidup, para pasukan tiba-tiba kembali bersemangat Dan mulai membalas serangan musuh dengan RPG Terlihat tank-tank musuh yang selama ini disuplai Amerika Berhasil dihancurkan oleh pasukan Iran hingga keadaan menjadi berbalik Sementara itu, Zarin yang melihat Rosit terus menyuruh pasukannya untuk maju Pada akhirnya, Zarin pun menembak Rosit hingga mengenai bahunya Singkat cerita, setelah memenangkan pertempuran Zarin kembali ke kamp tentara Iran Di sini, Amir Reza dan yang lain berterima kasih kepada Zarin Karena Zarin lah yang sudah membuat semangat pasukan Iran kembali berkobar Di balik itu, di markas pasukan Irak Terlihat komandannya sangat marah kepada Rosit Karena Rosit dianggap telah memberikan informasi palsu mengenai tewasnya Zarin Rosit juga lah yang sudah menyuruh pasukan Irak untuk melakukan serangan mendadak Namun sekarang, malah pasukannya yang kalah dalam bertempur Oleh karena itu, sang komandan akhirnya menonaktifkan Rosit Sementara tugasnya akan diberikan kepada para sniper lain yang sudah komandan sewa Sang komandan yang sudah sangat benci kepada Zarin dan pasukan Iran Ia pun mengirim perwira Qadir agar berpura-pura berhianat dengan bergabung ke pasukan Zarin Singkat cerita, Qadir sudah bersama pasukan Iran Dan di sini ia mencoba memberikan informasi mengenai serangan yang akan dilancarkan Irak Untuk mengantisipasi serangan Irak yang mempunyai persenjataan lengkap Qadir menyarankan agar Zarin dan pasukannya berada di satu titik lokasi Ternyata semua ucapan dari si Qadir dapat dengan mudah ditebak oleh Amireza Dan Amireza sadar kalau Qadir hanya ingin menjebak mereka Di sini, Zarin mengatakan kalau ialah yang akan berangkat sendiri ke titik lokasi tersebut Sementara Qadir sekarang akan menjadi tawanan perang Malam itu juga, Zarin menyiapkan persenjataan lalu bergegas ke titik lokasi Sesampanya di sana, Zarin langsung memasang berbagai jebakan sebelum pasukan Irak datang Kesokan harinya, terlihat para sniper sewaan Irak sudah menanti kedatangan Zarin Namun mereka tidak menyangka kalau Zarin sudah memasang jebakan di tempat mereka sekarang berada Alhasil inilah yang terjadi Kemudian, Zarin yang saat ini bersembunyi di balik gubuk Melanjutkan serangannya dengan menghabisi satu persatu tentara Irak Menyadari rencananya sudah terbaca Komandan Irak kembali menghubungi Roshid agar Roshid juga ikut membantu Setelah itu, sang komandan Irak meminta anak buahnya agar menembakkan altileri ke segala arah Karena yang ia inginkan sekarang hanya menghabisi Zarin Di tengah pertempuran, satu sniper sewaan Irak yang masih selamat Berhasil menemukan gubuk tempat Zarin bersembunyi Tanpa pikir panjang, ia pun menembak Zarin sampai mengenai bahunya Kemudian, si sniper mencoba mendekat untuk memastikan apakah Zarin benar-benar sudah koat Namun ternyata, Zarin yang sekarang sudah hampir sekarat mampu menghabisi si sniper tersebut Di sisi lain, Roshid yang sekarang sudah mengetahui posisi Zarin Ia pun dengan segera membidik Zarin tepat di kepalanya Akan tetapi, Roshid yang kalah cepat, ia pun harus koat setelah satu tembakan Zarin menembus teleskopnya Setelah itu, sang komandan meminta pasukan altileri agar fokus menyerang ke gubuk di mana Zarin sekarang berada Alhasil, Zarin pun harus tewas sebagai pahlawan tentara Iran yang terkenal akan kesolehannya Di akhir film, memperlihatkan Husein yang kini sudah menjelma sebagai sniper tangguh sama seperti Zarin Saat itu, terlihat Husein sedang membidik seorang jenderal Irak hingga ia berhasil menghabisinya tanpa ketahuan oleh musuh Tamat! Semua cerita ini didedikasikan untuk pahlawan Iran yang bernama asli Muhammad Abdul Rasul Zarin Zarin tercatat sudah berhasil menghabisi 700 tentara musuh Namun, menurut pengakuan rekan-rekannya, ada 2.000 musuh yang sudah dihabisi oleh Zarin Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir Mohon maaf bila banyak kesalahan Salam dari BrideMovie Terima kasih sudah menonton!